Mereka diikat di atas bak mandi lalu urat nadinya dipotong. Halo guys, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi dengan aku Zaimatul Huria yang bakal ngasih tau kalian tentang cerita-cerita yang menarik. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang bangsawan psikopat yang bernama Elizabeth Bathory. Yang mana kabarnya dia ini sudah membunuh ratusan orang tanpa ampun. Kalian penasaran? Oke, listen to my youtube channel. Let's get the best information. Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Dia merupakan kontes Hongaria dari keluarga Bathory. Ayah Elizabeth bernama George, sementara ibunya bernama Anna Bathory yang merupakan bangsawan tajir melintir dan tercatat sebagai jajaran bangsawan paling kaya di Hongaria pada zaman itu guys. Gak hanya keluarga inti dari Elizabeth saja, tapi keluarga besar si Elizabeth ini juga kalangan bangsawan yang haid, yang tajir melintir di Hongaria. Bayangin aja ya guys, salah satu sepupunya si Elizabeth Bathory ini menjabat sebagai Perdana Menteri. Sementara salah satu sepupunya lagi menjabat sebagai Kardinal. Dan paman Elizabeth yang bernama Stephen menjabat sebagai Raja Polandia. Jadi keluarga dari si Elizabeth ini bener-bener keluarga yang terpandang banget. Namun ternyata, eh ternyata, keluarga Elizabeth Bathory ini rupanya memiliki sisi lain di luar popularitas dan kekayaan guys. Ada seorang anggota keluarga yang merupakan pengikut paganisme dan menjadi seorang satanis. Ada pula yang memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Jadi intinya si Elizabeth ini memang punya keluarga yang apalah-apalah gitu ya. Saat Elizabeth menginjak usia 15 tahun, lebih tepatnya pada tahun 1575, dia menikah dengan Count Ferenc Nadasdi yang usianya tuh 10 tahun lebih tua daripada dirinya. Ferenc Nadasdi ini berasal dari keluarga bangsawan yang kastanya itu sedikit lebih rendah daripada Bathory. Oleh karena itu, dia mengubah nama belakangnya menjadi Bathory. Sementara Elizabeth tetap menggunakan nama keluarganya sendiri, yakni Bathory. Kan biasanya pihak perempuan ngikut nih sama pihak laki-laki nama belakangnya. Tapi ini tuh kebalik, karena ya strata sosial tadi. Singkat cerita, pasangan tersebut pun tinggal di istana Cacdice. Yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah kastil megah yang berdiri kokoh di atas pegunungan. Setelah pernikahan, Ferenc Nadasdi sering banget ikut ke medan perang guys. Sehingga hal itu membuat Elizabeth Bathory merasa kesepian. Ya, meskipun Ferenc Nadasdi ini dijuliki sebagai Black Hero of Hungary, Tapi tetap aja, hal itu membuatnya jarang pulang. Sehingga Elizabeth Bathory pun memiliki sejumlah selingkuhan saat ia merasa kesepian. Suatu ketika, Elizabeth memiliki seorang pelayan dekat yang bernama Dorothea Sentes, yang biasa dipanggil Dorca. Nah, si Dorca ini mengajarkan aliran satanisme pada si Elizabeth. For your information, aliran satanisme itu semacam aliran penguja setan gitu lah. Karena pengaruh negatif dari si Dorca, makanya si Elizabeth ini mulai menggemari kepuasan seksual melalui penyiksaan-penyiksaan yang ia lakukan terhadap pelayan-pelayan yang ia miliki. Dalam penyiksaan itu, tentu aja si Elizabeth dibantu sama si Dorca dan tiga orang pelayan terdekatnya. Bersama empat orang itulah, si Elizabeth mengubah istananya menjadi tempat penyiksaan guys. Pokoknya, para gadis muda yang menjadi pelayan Elizabeth disiksa habis-habisan dengan berbagai macam bentuk penyiksaan. Tapi aku gak bisa jelasin sedetail-detailnya, karena aku tuh ngeri buat jelasin. Pokoknya intinya parah lah ya guys. Nah, pada tahun 1600, Ferenc Nadasdi meninggal dunia saat Elizabeth Bathory berusia 40 tahun. Namun, seiring bertambahnya usia, Elizabeth sadar nih kalau kecantikannya mulai memudar. Kulitnya rada-rada keriput gitu. Nah, dia pun mulai menjepaskan hal itu guys. Apalagi sejak muda Elizabeth Bathory ini memang gemar mengagumi kecantikannya sendiri. Jadi wajar kalau dia ini terobsesi untuk bertahanin kecantikan itu. Dan dia pun berpikir keras bagaimana cara mempertahankan kecantikannya. Hingga suatu ketika, ada seorang pelayan yang menyisir rambutnya Elizabeth. Dia gak sengaja menyisir terlalu keras. Jadi rambutnya si Elizabeth ketarik gitu. Otomatiknya si Elizabeth marah besar, langsung ngegampar si pelayan. Dan si pelayan pun akhirnya berdarah-darah guys hidungnya. Darah pelayan itu pun kena ke kelapa tangannya Elizabeth. Anehnya, si Elizabeth malah menduga dan percaya kalau darah si gadis pelayan itu memiliki sebuah hasiat. Serta merta, Elizabeth menyuruh dua pelayan terdekatnya buat melucuti pakaian gadis pelayan itu. Lalu, gadis pelayan itu dimasukkan secara paksa ke dalam bak mandi. Terus, urat nadinya dipotong. Otomatis, gadis itu pun meninggal dunia guys. Elisabeth cepat-cepat masuk ke dalam bak mandi dan berendam di dalam air yang warnanya merah darah. Elisabeth pun merasa menemukan apa yang diakininya sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya udah mati, Elisabeth mulai merekrut gadis-gadis desa buat jadi pelayannya. Namun, ternyata eh ternyata nasib gadis-gadis muda itu sama seperti nasib pelayan-pelayannya yang terdahulu guys. Mereka diikat di atas bak mandi, lalu urat nadinya dipotong. Jadi, darahnya itu menetes terus di bak mandinya sampai bak mandinya itu berwarna merah darah. Seringkali, Elisabeth berendam di dalam bak yang penuh darah itu sambil menyaksikan korbannya sekarat. Dan sesekali, dia pun juga minum air darah tersebut. Karena dia berpikir kalau air darah itu sebagai inner beauty. Gila sih ini, psycho banget. Ide gila Elisabeth pun semakin menjadi-jadi. Dia ngerasa kalau darah dari gadis desa itu gak cukup. Gitu loh. Dia menginginkan darah yang berkualitas. Makanya, dia mengincar darah para gadis bangsawan. Dia pun melakukan penculikan demi penculikan untuk mendapatkan darah berkualitas yang dia inginkan. Kasus penculikan para gadis bangsawan seketika menjadi pusat perhatian orang-orang berpengaruh di Hongaria. Raja pun mengutus sejumlah pasukan yang dipimpin oleh Georg Verzo buat menyerbu kekediaman Elisabeth Bathory di malam hari. For your information, Georg Verzo ini tak lain dan tak bukan adalah sepupu Elisabeth sendiri. Singkat cerita, Georg Verzo dan pasukannya kaget bukan main saat melihat apa yang ada di dalam kediaman Elisabeth Bathory. Ada mayat yang tergeletak di atas meja makan, ada juga yang masih sekarat, ada juga yang diikat di tiang dengan tangan yang sudah sayatan gitu guys. Sementara itu, di penjara ada belasan gadis muda yang dikurung. Dan di ruang bawah tanah ada banyak mayat yang tentu aja sebagian besar udah busuk guys. Elisabeth bersama 4 pelayan terdekatnya pun akhirnya diciduk pada tahun 1611. Dalam kasus tersebut, tercatat ada 650 nama korban kekejaman Elisabeth Bathory guys. Nama-nama itu pun didapatkan berdasarkan laporan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga-keluarga petani di desa dan keluarga-keluarga bangsawan. Keempat pelayan Elisabeth Bathory pun dijatuhi hukuman mati. Sementara Elisabeth sendiri dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup di dalam kamarnya sendiri, yakni di istana Catsetise atas keputusan Raja Hongaria. Sejumlah pekerja dikerahkan untuk menutup semua pintu dan semua jendela yang ada di kamar Elisabeth Bathory. Jadi semuanya tuh di tembok semua, gak ada ventilasi sama sekali, kecuali satu lubang kecil buat ngasih makanan dan minuman. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elisabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan buat Elisabeth gak tersentuh selama seharian. Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat Elisabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Elisabeth, The Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada 21 Agustus 1614. Nah, begitulah ringkasan cerita dari Elisabeth Bathory yang berhasil aku rangkum. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi. Karena sejatinya, aku hanyalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time, dan... Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!